wuh bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi welcome back again to my channel anak-anakku semua semoga dalam keadaan sehat semoga masih semangat belajar ya nah yang kita bahas disini adalah page 83 atau halaman 83 ini unit 8 beyond time untuk kelas 4 SD ya nah anak-anakku semua ayo kita siap-siap belajar jam-jam nah di pelajaran ini di halaman ini yang akan kita banyak untuk mempraktekannya yang ingin kita lakukan adalah melihat dan menulis ya jadi di sekolahnya mungkin atau di kelasnya nanti gurunya akan menunjukkan jam-jam seperti ini atau mungkin langsung memperlihatkan bukunya meminta untuk menjawab nah kalau untuk di look and write berarti diminta menulis mungkin bu gurunya akan menuliskan di papan tulis ya atau mungkin menyebutkan langsung angka jamnya kemudian siapa yang bisa menjawab ya nah ada banyak macam supaya bisa menulis ya lihat dulu gambarnya kemudian menulis nah mari kita lihat disini what time is it berarti jam berapa ini jam berapa sekarang atau jam berapain yang ditunjukkan jamnya ya nah bagaimana cara penulisannya ingat disini kita lihat angka-angka di halaman 83 ini jam-jam yang akan dibahas di halaman 83 ini kebanyakan menunjukkan pukul tepat ada juga dan yang itu yang pertama terus kemudian yang kedua ada angka di belakangnya 30 kita pakai angka 30 ini sebagai half ya half dalam bahasa Inggris 30 nah jadi seperti ini angka 7.00 ini pukul 7.00 bagaimana mengucapkannya dalam bahasa Inggris kita bahas dulu yang ini gurunya menjawab bertanya ya what time is it it is berarti kita jawab it is 7 o'clock kalau diminta untuk say it say it like this it is 7 o'clock tapi kalau diminta untuk menulis ya tulis seperti ini ya it is 7 o'clock kemudian yang kedua yang kedua ini it is it is 11 11 o'clock ya nah it is 11 o'clock berarti ini it is ya it is 11 o'clock nah bagaimana dengan angka nomor 3 11.30 ada angka 30 jadi cara pengucapannya adalah it is atau cara penulisannya seperti ini ya menyebutkan menitnya terlebih dahulu dengan menambahkan kata pas kemudian setelah itu baru menyebutkan angka jamnya ya it is half half ini bermakna 30 menit ya half past pas ini bermakna lewat ya half past 11 ya half past 11 kemudian o'clock nya tidak perlu lagi disebutkan ya ini kalau untuk ada kata half past o'clock itu tidak perlu lagi disebutkan ya jadi 11.30 bahasa inggrisnya it is half past 11 ya angka 30 menitnya menitnya dulu yang disebutkan half kemudian beri tanda tulis tulis pas berarti lewat kemudian jamnya ya nah kemudian kita pindah ke nomor 4 untuk nomor 4 hampir sama dengan nomor 3 kita memulai it is half ya half past 10 oke berarti setengah 11 ini setengah 12 ya kemudian yang nomor 5 ini it is berapa it is 4 o'clock langsung saja ya tapi tambahkan kata o'clock ini jam 4 ya jam 4 tepat tidak lewat tidak kurang oke nah disini it it is 3 o'clock iya kemudian nomor 6 it is it is um half past one past one oke setengah 2 ya kemudian untuk nomor 8 it is it is 10 o'clock 10 o'clock 10 o'clock oke nomor 9 nomor 9 it is it is 6 o'clock oke selanjutnya nomor terakhir it is half past week oke sudah semuanya ya nah ingat saya ulangi ingat ya kalau untuk jam menunjukkan angka tepat tidak ada menit atau tidak kurang tidak lewat menitnya atau tidak kurang menitnya maka tambahkan a'clock ya kalau untuk ada ada lebih ya karena yang dipelajari disini adalah lebih lebih 30 menit lebih 20 menit lebih 10 menit tambahkan kata pas berarti lewat ya 11.30 tambahkan disini half tapi kalau disini 10 10 pas 11 ya it is 10 pas 11 menitnya dulu disebutkan tambahkan kata pas kemudian sebutkan jamnya oke saya rasa sudah selesai ya untuk halaman 83 semoga jelas dan semoga bermanfaat untuk anak-anak semua yang sedang belajar jam-jam dalam bahasa inggris thank you bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati